Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Asa Pada kesempatan pengantar pertemuan ke-9 mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini Kita akan bersama-sama membahas tentang populasi teknik sampling dan tabulasi data Pertemuan 9 ini merupakan pertemuan terakhir yang berisi materi dari mata kuliah ini Pertemuan berikutnya yaitu pertemuan 10 hingga pertemuan 11 itu akan diisi dengan diskusi mengenai bahan atau materi penelitian yang dilakukan secara berkelompok Kemudian pada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan 12 hingga pertemuan ke-14 itu akan diisi dengan presentasi mahasiswa secara berkelompok mengenai rencana penelitian yang telah disusun Jadi pada pertemuan 9 ini kita akan membahas lebih banyak kepada metodologi Setelah kita mempelajari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian Kemudian kita sudah membahas mengenai kerangka penelitian Di mana pada kerangka penelitian yang terakhir yaitu kerangka penelitian operasional variable itu menjadi tugas Dan tugas itu menjadi acuan bagi mahasiswa atau bagi penelitian dalam melakukan analisis berikutnya di dalam penelitian Semoga bisa dipahami runutan dari pertemuan-pertemuan dan materi di mata kuliah ini Dan selanjutnya pada pertemuan 9 ini, ini lebih kepada metodologi Bagaimana kita melakukan analisis, bagaimana kita menentukan populasi, pengambilan sampel Dan juga bagaimana kita melakukan tabulasi data yang untuk selanjutnya akan dianalisis Materi pertemuan 9 ini, pertama kita akan membahas tentang apa itu populasi Dan bagaimana suatu teknik sampling itu dilakukan Di dalam melakukan teknik sampling, kita perlu mengenal juga populasi kita seperti apa Dan bagaimana variasi di dalam populasi itu, itu menjadi kunci Untuk teknik sampling ini, dijelaskan di dalam slide nanti di dalam pertemuan Akan disampaikan ada suatu kelompok non-probability sampling dan probability sampling Penjelasannya, kami berharap ya, mahasiswa itu untuk mengakses ya Atau mencari bahan-bahan yang lebih detail untuk menunjang pemahaman Tentang apa itu pengertian dari masing-masing sampling ini Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membahas suatu hasil atau suatu data Suatu hasil penelitian berupa data dan informasi Dan kemudian juga bagaimana peneliti atau mahasiswa melakukan suatu kesimpulan Mengenai tabulasi data, ini adalah langkah awal Bagaimana kita menyajikan data-data yang kita miliki Itu ada berbagai jenis Tapi pada prinsipnya, data-data yang sudah dikumpulkan itu perlu untuk disajikan Dalam bentuk yang sederhana tetapi informatif Demikian, saya sedikit penjelasan atau pengantar mengenai pertemuan ke-9 Mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini Semoga bermanfaat Semangat terus Sukses selalu untuk kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih